semuanya kembali lagi di channel aku jadi seperti judulnya kalian yang aku ngomong membahas dan mereview moisturizer yang bikin wajah aku dari yang seperti ini jadi yang seperti ini La Roche Cica Plus Balm B5 ini gak tau yang mana yang bener gue nyebutinnya La Roche Cica Plus Balm B5 oke pokoknya gitu ya kalian bisa lihat sendiri langsung aja namanya ini shooting and repairing balm ini kalo kalian liat banyak gini ini bukan DM2, ini gue beli sendiri pertama kali aku beli ini satu pengen coba karena jujur awal aku tertarik buat coba ini aku nonton videonya Dr. Dre waktu itu dia lagi ngebahas moisturizer 5, kalo gak salah 5 moisturizer yang buat shooting, yang buat mengkalumin, as mengkalumin sih yang bikin merepair atau menyembuhkan kulit wajah yang sedang bermasalah, kulit wajah yang sedang berkemerahan, kulit wajah yang sedang iritasi parah, kalo aja aku liat mahal banget nih 200 ribuan 400, eh 400 gram, 200 ribuan kan setelah aku liat ada juga dia yang ukuran kecil yang ukuran 15 gram langsung gue check out, waktu itu harganya kalo gak salah lagi di stone dari 100 ribuan ke 80 ribuan aku beli satu, ini aku beli satu biji pengen coba kan bagus apa enggak ternyata sebulan lebihnya hampir dua bulan habis habis itu aku beli lagi, waktu kalo gak salah September aku beli lagi dua dan ini sudah on the way mau habis ini bukan kerbus kosong ya tuh, saking irit nih gue cuy sampe gue tuh, gue potongin nih sampe titik darah penghabisan sampe tetes terakhir karena ini bagus banget kenapa aku simpankan buat review nah ini yang buat rata-ruanya sama juga cuy tuh ini sampe tiga cube ketiga ini aku gak salah aku pake awal-awal November ya ini udah Desember udah mau pertengahan Desember emang ini cukup awet sih karena gue pakenya irit-irit syai shooting and repairing balm klaimnya juga bisa digunakan di anak bayi ya jadi gak cuma orang dewasa yang bisa pake ini juga bisa dipake di kulit anak dan juga bayi untuk kulit iritasi, kulit anak, dan juga kulit bayi dan dia mengandung Pantheno 5% namanya Medeca Suicide Medeca Suicide itu Central Asiatica ya ini tidak mengandung parfum sama sekali dan emang banget sih si krim ini krim ini atau balm ini tidak gak ada wangi-wangi parfumnya sama sekali sih wangi itu kayak krim-krim bayi gitu gak sih menurut aku ya dan ini 15ml dan buatan Perancis dan nilas posenya ini direkomendasikan oleh dermatologis-dermatologis dunia ini ada produk pertama lalu posenya lalu posenya ini adalah Sdome B5 yang kenapa ini bagus banget buat shooting dan repairing dia ini mengandung Pantheno 5% dan juga Medeca Suicide jadi Medeca Suicide adalah komponen molekul yang terdapat di Cika atau Sdala Asiatica yang bagus banget untuk meredakan kemerahan mempercepat penyembuhan luka juga sekaligus bersifat anti-inflammatory bermanfaat juga untuk meningkatkan antioksidan dan produksi kolagen di kulit jadi gak cuman aman dipake oleh kulit yang sensitif berjerawat kemerahan sekalipun aman juga dipake untuk penderita kulit rosacea dan eczema ini namanya repairing balm tapi sebenernya gak seberat balm ini gak sering yang krim-krim gel yang langsung meleleh di muka apalagi kalo pake tretinoin itu kan buik banget sama moisturizer di malem kan di malem harinya kan nah 3 bulan aku pake tretinoin pun aku belum menemukan moisturizer atau pelembab yang cocok yang gak ada AH-nya gak ada BHA-nya supaya muka aku tuh gak iritasi pake berwarangan dan tretinoin dan setelah aku pake ini mampu aku sampe tanyanya aku pake cream apa sampe tanya kenapa muka aku sampe berubah memang gak cuman ini aja yang aku andelin ada juga serum ada total jerawat yang aku pake di luar aku pake tretinoin ada juga toner yang aku pake yang cocok banget di aku dan aku memang gak cuman andelin ini tapi waktu jerawat aku lagi parah-parahnya aku cuman pake double cleansing langsung pake ini aku skip dulu toner kalo muka aku lagi parah merah kayak udah nge-rebus aku skip dulu toner malemnya ya bener-bener langsung pake ini udah gak pake apa-apa lagi tuh muka aku lagi kering banget gatel gatel disini disini perih gatel kayak hampir semuka muka gue tuh kayak nyut-nyutan aku cuman ngandelin si cream ini ini doang ini cupiknya saat aku pake pelembab ini di pagi hari seperti yang kalian liat ini teksturnya kental banget dan warna putih aku pakenya ditotol-totol di seluruh wajah ya jadi seperti ini kecil-kecil supaya dia gampang nyebarnya dan gampang meratanya aku aplikasiinnya dengan cara ditepuk-tepuk supaya gampang merata dan nyerap sudah 3 mingguan ini aku pake pelembab ini di pagi hari aja dan malemnya aku pake pelembab lain nah kalian bisa liat sendiri ini ada efek tone upnya jadi wajah kaitan lebih cerah setelah pake moisturizer aku pake sunscreen ini ini dari karasan mau kasih liat lagi ke kalian teksturnya ini putih kental ketika diratain di wajah juga ada efek tone upnya jadi gak bikin muka kusam jadi keliatan lebih cerah fresh aja dan tone upnya juga pun gak mengganggu ya dia gak ganggu dan 1-2 jam juga udah nyatu sama kulit warnanya tuh agak tone up sedikit dari ini teksturnya kental terus ada white castnya untuk teksturnya dia ini kayak physical sunscreen kalau kalian pake physical sunscreen atau biasa banget pake physical sunscreen mungkin kalian udah gak ada lagi sama sih teksturnya dia ini mengandung titanium dioxide kandungan dari physical sunscreen makanya ada efek white castnya sedikit tapi aku gak terlalu bermasalah dengan efek sedikit white castnya menurut aku sedikit ya dan dia juga nge tone up wajah yang tadinya tuh kayak kusam pake ini di pagi hari tuh langsung nge tone up langsung keliatan cerah langsung keliatan kayak seger dia ini bukan tipe-tipe moisturizer yang gel yang krim yang langsung meleleh di muka terus udah cepet banget meleleh cepet banget nyerapnya enggak memang lalu aplikasi di wajah itu aku tep-tep aku tepuk-tepuk pelan ya aku gak ngebiaser karena memang kalau digiasar dia agak susah krim ini nge-fek banget di wajah kemerahan aku kalau kalian sering pake retinol atau tretinoin pasti gak asing sama muka yang merah ini udah temennya banget retinol atau tretinoin ya karena dia mengurangi atau meminimalisir banget efek kemerahan di wajah ini sangat amat manjur buat merepairing wajah aku yang lagi kemerahan gatel, merah terus apalagi kering agak-agak bersisik ini di sekitar sini di sekitar sini tuh agak-agak bersisik karena aku pake tretinoin ini bener-bener ampuh dan mujarah banget dan ya aku liat banget di wajah aku yang lagi aktif-aktifnya jerawat di pipi aku nih sempet banget jerawat aku merah parah ada jerawat aktifnya banyak banget di jidat aku tuh jarang banget jerawatnya di jidat kecuali aku gak cocok atau lagi percing atau break up tapi ini bener-bener kalumin banget jerawat aku jerawat aku tuh cepet banget buat keringnya merahnya tuh sekitaran-sekitaran jerawat langsung kalem banget warna merahnya dan yang bener-bener rasa banget jerawat aku jadi cepet kering dan cepet kempes dia ini gak perih di muka nah matapun dia ini gak perih gak gatel juga meskipun ya ini sesurnya mengarah ke balm ya bukan gel tapi aku suka banget karena dia ini gak bikin jerawatan gak bikin komedoan dan bantu banget buat ngurangin kemerahan buat pudarin bekas jerawat bantu banget buat kurangin iritasi di muka aku karena aku pake vitacit atau tretinoin sekarang aku lagi pake berbarengan dengan qp cream jadi qp cream aku pake di malem dan ini aku pake di pagi gak ada aturan harus pake pagi harus pake malem gak jadi ini bisa dipake pagi dan malem ini aku pake di bulan julia akhir dan desember akhir ini berarti total 6 bulan aku pake ini berarti bisa dibilang 1 tip ini bisa 2 bulanan kalau kalian pake irit-irit ini gak cuma sebulan 2 bulan gak cuma 2 mingguan ini bener-bener review 6 bulan aku pake si harus puse jika pas simpulannya ini cocok banget di aku cocok banget gak pake embel-embel ini ono ini ono cocok banget gak pake tapi kalau kalian kepoin atau penasaran sama produk-produk apa aja yang harus puse punya bisa cek instagramnya atau shopee nya ini aku pake di shopee shopee mau nya lara spose ada 2 ukuran 40ml sama 15ml 40ml itu harganya hampir 300 ribuan dan 15ml ini 100 ribuan tapi kalau lagi ada tanda kembar itu bisa 80 ribuan plus gratis ongkir ya kan langsung aja kepoin klik link di description box aku buat langsung ke shopee nya lara spose kalian pengen cari pelembak yang bagus buat kurangi kemerahan untuk mengurangi iritiasi di muka kalian karena kalian pake retino karena kalian over exfoliasi atau mungkin kalian gak cocok sama sebuah produk bikin buat kalian break out purging parah merah gapel panas kalian gak ada salahnya gue cobain si moisturizer nya lara spose jika plus baum d5 kalau kalian mau tanya langsung bisa di instagram aku di at wupi octa jangan lupa buat like comment dan subscribe channel aku sekian dulu video kali ini mau nama aku jika ada kesalahan dan kekurangan thank you for watching bye bye terima kasih